Sangat keras, Budi Monster, tunjukkan pesan amu sekarang. Jangan tenang, tapi mari kita bersuara dan terus berikan semangat untuk tim GameBamp. 2-1, kemenangan yang begitu dramatis mendebarkan sampai tadi pada... What? Semuanya shock dengan game, dengan adanya Klaudera. Wih, langsung pada tera-tera nih. Kaudera, gimana game ini? Mungkin game otomat ini ya? Semuanya kayak intens-intens untuk tim GeekFam. Keras-keras game terakhir lagi. Soalnya kan mereka full high ground, jadi rada tebal high ground mereka. Agak tebal, jadi memang merasa ya, emang sulit untuk memecahkan base dari Evo's... ...dengan high ground yang cukup kuat dari Evo's, namun pecah selor nih. Seperti yang Kaudera, tadi kita udah obrolin juga berusaha. Batunya udah bisa disingkirin semua nih kayaknya ya, Kaudera ya. Kayaknya masih ada beberapa sih, soalnya game satu kalah kan. Masih ada yang bisa diimprove dari tim GeekFam. Jadi akhirnya nih berhasil untuk ngedapetin kemenangan match. Bapak Kapten, Ebaloi. Gimana? Melewati minggu pertama yang cukup berat, masuk ke minggu kedua ini. Gimana sih tantangan untuk tim GeekFam di season 13? Gatau, tapi senang kalau kita udah menang. Tapi yang kita kalah gak apa-apa, udah biasa kalah pilih pertama. It's okay. Buda gak sadar ya, tiba-tiba udah pake bahasa Indonesia dan dia mudeng loh. Buda sih kaget, tapi luar biasa banget. Dia memang katanya biasa. Kalah itu memang biasa, ini namanya juga adalah Liga. It's a Liga, it's a long run. Jadi kalau minggu pertama it's okay dan mereka gak panik. So, how is the condition of your team now? Masih 50%. 50%? Di turnamen. Wow, on progress dari tim GeekFam. 50% tapi udah keliatan banget. Kalau week pertama berapa persen tuh? Itu 7%. 7%? 70, 70. Benar, kok turun sekarang? Enggak, enggak, 70. 70% di week pertama. Terus sekarang jadi 50%? Bentar nih, kayaknya harus ada yang ngertiin. Performa di minggu pertama berarti belum maksimal juga. Minggu ini meningkat. Minggu ini lebih baik lah. Daripada season, eh week terakhir. Daripada minggu pertama, sudah lebih baik. Tapi menarik tentunya dengan adanya Aboi juga yang performanya sampai semua orang teriak, Aboi. Begitu stabil, apalagi Novariamu sampai benar-benar di band dan semuanya melihat band Novaria Aboi. Kok bisa kamu sampai season ini pun dengan sangat stabil, hero mu sampai direspek seperti itu Aboi? Kuncinya konsisten aja sih kalau mau main di MPL. Kunci konsisten itu apa Aboi? Main terus aja sih sama belajar terus jangan capek-capek. Belajarnya ada yang aneh gak nih dari pelajarannya Aboi gitu yang bisa kita tiru? Apa ya? Paling nontonin midline lain aja. Midline, midline, terus belajar dari semua negara kah atau Indonesia aja? Semua, semua. Dari semua negara, this is Aboi. Semuanya langsung berseru-seru. Dan tadi juga ada ritual ya. Kayaknya kalau dari Luke biasanya punya ritual sama Pio gak dilakuin. Tapi kalian kayaknya punya ritual tadi menang lawan Evo, ada ritual baru kah? Ini tim-tim, rikulur berbaris, itu ritual kalian kah? Wah itu disuruh Ray sih. Ray langsung bingung nih. Anak baru emang gitu biasanya Budi. Oh gitu ya? Iya, tengil dia. Oh oke, tapi kalau dari Luke sendiri akhirnya bisa ngedapatin kemenangan ini. Gimana rasanya Luke? Apakah memang it's okay? Lega sih sebenarnya. Pertama kali menang lagi kan di season 13. Pertama kali di season 13. Kamu sudah menyangka gak kalau menangnya itu di match kali ini? Sudah nyangka sebenarnya. Ada gimana? Dari mananya? Enggak, soalnya Evo juga lagi struggle kan. Kita juga lagi struggle ya. Menangnya lah, Evo saja lah. Oke, sesama struggle. Sesama belum pecah telur. Tapi apa yang bisa membuat kalian memenangkan dari tim-tim yang lagi struggling nih? Mungkin kita dapat hero comfort kita kali. Hero comfort. Dan mungkin kita bisa juga tanya ya, satu player baru nih. Ada Ray. Ray, hero comfort udah dapet. Kamu udah comfort belum di Geek Fam? Udah? Udah? Kan menarik, di season lalu kamu di tim lain. Dan kali ini kamu hadir di tim Geek Fam yang mana kamu harus mengisi posisi yang cukup. Mungkin bisa dibilang, Nile satu player yang membawa tim Geek Fam pula menjadi bagian. Menjadi runner up di season lalu. Ada tantangan tersini atau ada beban gitu gak dari dirimu? Dirimu? Kalau beban sih ada dikit, tapi tetap improve diri aja. Biar bisa kayak MSC semoga. Semoga amin. Amin paling keras semuanya. Dan gimana? Untuk teman-teman Geek Fam dan Nile juga, dari Ray-nya. Ray-nya ketika masuk, siapa yang paling membantu Ray untuk bisa beradaptasi bareng di tim Geek Fam? Semuanya. Semuanya baik-baik disini. Semuanya baik-baik? Iya. Ada hal yang bisa dikasih tau gak? Ini ada yang lucu nih. Kayaknya orang-orangnya lucu-lucu banget ya di Geek Fam ya? Iya. Kocak semua. Kocak semua. Dan tentu saja kita bertanya kayak ke Baloi. Baloi, there's a lot of Filipinos here. You face one of them now. Super Red as well. What do you think about the performance in MPL Indonesia for the Filipinos? Super Red bagus banget. Dia yang bikin susah game 3. Game 3 dia yang bikin susah end. Bikin susah game-nya. Sekarang rame ya. Rame tim Filipinos. Feels like home now? Sama aja si Kabode. Because we're not going out. We're still not going out. Tapi kalau di MPL ya, lebih susah ya. Lebih susah. Season ini lebih susah? Ya, lebih susah. Season ini kata Baloi lebih susah. Jadi perjalanan, perjuangan dari setiap tim harus lebih kuat. Sembilan tim di Indonesia. Namun Caderah, kita minta dong di sini. Caderah, untuk menutup hari ini. Boleh dong sepatah dua patah kata dari Caderah. Terima kasih. Terima kasih. Sudah masih di eh masih di masih di dukung Geek Pump meskipun week 1 ke ke gelinding tapi di week 2 awal nanti kita revenge. terima kasih kepada semua Geek Fam Unity. Dan bahasa Maduranya dong, bahasa Maduranya apa ini? Ajarin kita bahasa Maduranya lagi. Kelangkong. 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 Artinya? Artinya, terima kasih. Terima kasih aja. Yuk bareng-bareng kita. Salangkong. Salangkong Geek Fam. Thank you so much. Terima kasih. Dan kalian tuliskan good luck untuk next match-nya. Kester, what happened? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.